Oke viewers, ternyata ada perubahan tanggal untuk acara pameran audio yaitu Jump Fest 2023. Halo everyone, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga centang lonceng notifikasinya untuk update segera dari video-video terbaru dari saya. Oke viewers, sebelumnya pada video yang satu ini, sebelumnya saya informasikan ya di sini. Oke, dalam video itu saya menginformasikan adalah pameran audio video yaitu AVI Festival 2023 yaitu dilakukan tanggal 18-20 Agustus. Kemudian Jump Fest yaitu tanggal 26-29 Oktober. Oke, ternyata saya mendapatkan informasi terbaru bahwa ternyata ada perubahan tanggal atau bergeser waktunya yaitu diadakan Jump Fest adalah di tanggal 6-8 Oktober 2023. Jadi, event itu ternyata memang hanya ada satu yaitu di Jump Fest 2023 yaitu yang tanggal 6-8 Oktober. Jadi, audio festival itu pamerannya memang dijadikan satu di acara di Jump Fest. Oke, seperti itu. Jadi, saya di video ini menginformasikan, mengkoreksi kembali memang ternyata ada perubahan tanggal. Dan informasi ini saya mendapatkan dari timnya Bapak Chandrak Gozali, Bapak Insinyur Chandrak Gozali sebagai pimpinan redaksi dari Majalah Audio Sultan. Seperti itu. Jadi, dengan video ini saya mengkonfirmasi bahwa memang terjadi perubahan tanggal. Oke, disini mungkin Anda lihat pamfletnya yang terbaru yaitu 6-8 Oktober di Holiday Inn di lokasinya. Dan disitu diinformasikan bahwa pameran audio ini nanti memang akan menempati terutama untuk audio high-end ataupun home theater akan diadakan di menggunakan kamar-kamar hotel yang berada di hotel tersebut. Jadi, memang ini akan bisa memberikan demo audio yang lebih spesifik dan tidak terganggu dari merk-merk audio lainnya. Jadi, katakan mungkin merk 1A menempati satu kamar hotel. Jadi, disitu akan disetting sedemikian rupa. Jadi, kita bisa mendengarkan hasil audio yang sangat-sangat detail dari hanya satu merk itu saja. Jadi, tidak terganggu dengan merk yang lainnya karena memang disekat dalam satu kamar hotel. Oke, dan saya mendapatkan kabar bagusnya juga. Jadi, bagi Anda yang ingin mengunjungi pameran ini, saya mendapatkan informasi bahwa Anda tinggal datang dan tidak dipungut tiket atau fee masuk untuk menghadiri pameran ini. Jadi, ini mungkin suatu kabar bagus. Jadi, kita bisa update atau paling tidak mendapatkan informasi pameran audio video yang mungkin terkini, yang mungkin terupdate yang kita tidak tahu ada muncul di pasaran. Nah, kita bisa mengetahui dari pameran ini. Oke, mungkin juga pameran ini berguna bagi Anda, mungkin bagi pemilik produsen tentang audio. Mungkin memang kalau ingin ikut atau berperman serta di pameran ini juga bisa. Mungkin Anda bisa hubungi di nomor ini dengan Bapak Soleh Bakri. Anda bisa hubungi di situ dan mungkin menanyakan informasi tentang apa dan bagaimana mungkin ketika Anda ingin join dengan mengikuti pameran ini. Oke, Vibos. Mungkin itu saja. Paling tidak video ini saya memberikan informasi atau tambahan informasi dan koreksi atas video saya sebelumnya yang karena terjadi perubahan tangga untuk pameran ini. Oke, untuk bagi Anda juga yang ingin menghadiri bisa menghadiri acara pameran audio video yang memang setelah pandemi COVID baru pertama kali diadakan kembali. Oke, Vibos. Mungkin itu saja video dari saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tentang lonceng notifikasinya. Oke, Vibos. Assalamualaikum.